Ada juga yang tenggelam gitu ya Jadi persaingannya berat banget gitu Dan satu lagi dokumentasi atau fotografi ini bukan lagi hal yang benar-benar mewah gitu Hampir semua orang bisa dengan kamera handphone aja mereka udah bisa foto gitu Dan kamera DSLR itu bukan lagi barang yang terlalu mahal gitu kan Dengan harga 5 juta, 4 juta mungkin mereka udah bisa dapetin gitu Nah jadi kalau untuk sebuah acara mereka mungkin masih bisa untuk motorhead sendiri Tapi bagaimana kita menjaga kualitas kita gitu Bagaimana menjaga ikonik kita gitu agar kita tetap dipanggil gitu Jadi ketika satu wedding, satu pengantin kita foto Jangan pikir urusan kita sama pengantin itu habis disitu aja Bisa jadi nanti adik-beradiknya atau keluarganya sepukunya, temen-temennya terutama Kalau merasa bagus pasti akan manggil kita lagi gitu Jadi tetaplah untuk maksimal totalitas dalam bekerja waktu pengantin itu Meskipun seandainya ada terjadi kendala-kendala Nah seperti temen saya ada kebetulan dia motret salah satu pejabat ya Pejabat saya gak perlu sebutin Kemudian file videonya waktu itu hilang Bukan file sih, memorinya hilang ketelah doaran temen saya itu Akhirnya kita minta maaf baik-baik Ya cuma fotonya tetap selamat gitu Ya resikonya banyak banget gitu kan Nah jadi seperti misalnya juga pengantin gitu Kita ketemu pengantin yang cuek, pengantin yang gak enak, pengantin yang cerewet Terus pengantin yang macam-macam lah namanya juga berdagang Ya kan mungkin kalian yang punya usaha berdagang ya Kalian bisa ngerasain gimana menghadapi klien gitu Nah sama kita juga berdagang gitu Tapi dagang kita itu biasa Jadi panjang banget perjalanan aku sampai sekarang Itu mungkin sekitar dari 2013 sampai 2017 Saya baru sekitar 4 tahun Masih muda sekali dan masih harus banyak belajar gitu Saya sering jumpa sama senior Setiap ada waktu saya nanya gitu Meskipun tidak seputaran foto Seputaran editing Tapi saya tetap nanya kondisi-kondisi Kalau misalnya kita seperti ini kita harus apa Seperti ini harus apa Karena belajar itu gak kenal umpon guys Gak kenal waktu sebenarnya ya Oke jadi Aduh tadilah katanya mau ngedit Tapi keasihkan ngomong Sampai gue bingung ya Mau ngomong apa lagi Jadi intinya Banyak orang yang bilang Apa ya Dari beberapa situasi Selalu ngandalin fotografer Maksudnya fotografer itu fotonya harus bagus gitu Gak juga gitu Memang kita ngerti di bidang fotografi Setting kamera dan sebagainya Tetapi kalau cuaca Atau maksudnya cahaya tidak mendukung Kita juga tidak bisa memaksimalkan Terutama kalau alat Alatnya juga tidak mendukung Kita juga tidak bisa memaksakan gitu Tapi kita tetap memaksimalkan gitu kan Tetap memaksimalkan apa yang kita bisa gitu Semuanya kita keluarin yang terbaik Tapi terkadang ada orang yang tidak mengerti Nah satu hal lagi yang terkadang kami mengaluh adalah Ketika kita Meletakkan harga sekian gitu Untuk jasa fotografi wedding Atau foto dan videografi wedding Kemudian si pengantin ini menawar gitu Ya menawar sih masih wajar Tapi ada yang bilang Ih mahal kali lah Ih kok ini Oh gini gini kok mahal kali Harus kalian ketahui guys Bahwa Jasa kami itu memang mahal Kalian boleh survei Ke semua toko kamera Nah peralatan yang kami gunakan Biasanya kamera Standard ada 650D itu biasanya Itu untuk yang paling standar Itu biasanya baru itu sekitar 7 jutaan Belum lagi lensa Lensa harus berkualitas Kalau kalian mau foto kalian bagus Kalian harus lihat di lensa yang berkualitas Biasanya disini kami lebih sering makanya Sigma Ya Lensa Sigma Flash Blah 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 PC dan lain sebagainya Seperti yang kalian lihat tadi Kalau ditotalin mungkin ratusan juta Dan bagi yang nonton video ini Pekerjaannya sama seperti saya Mungkin kalian bisa jelasin nanti di komen di bawah Untuk teman-teman kita yang lain Supaya kalian lebih menghargai Fotografer gitu gengs Jadi kerjaan kita ini Jangan pandang kita kaya gitu Jadi Alhamdulillah mungkin kita punya kelebihan Kita punya skill Dan kita punya adat gigi Akhirnya bisa buka Tapi jangan pikir jasa ini Jasa murahan gitu Oh kalau gitu aku pun juga bisa kok Tinggal kasih kamera foto silahkan Sama gak hasilnya Ilmunya mahal guys Kalau kalian pergi ke Jakarta atau kemana Ada workshop Silahkan kalian ikuti berapa juta workshopnya Seperti misalnya artis Kenapa dia kelihatan begitu cantik di foto Itu Olahan tangan siapa Untuk foto-foto beauty Untuk keperluan produk-produk kecantikan Coba kalian bayangin Jadi jasa ini bukan Jangan dianggap remeh gitu Jangan dipikir jasa ini murah gitu Gak perlulah kalian hitung-hitung Berapa ilmu kita gitu Kalau dirupiahkan Tapi Hitung aja Peralatannya Berapa kalau misalnya yang harus kita beli gitu Ya kan Kamera gak cukup satu guys Justru harus kita banyak Terutama lensa Kita harus ganda ganti lensa Ya Macem-macem bagi yang tahu fotografi Kalian pasti tahu Kalian bisa jelasin ke teman-teman Dan satu lagi Yang terpenting dalam dunia fotografi adalah Maksudnya fotografi wedding Kalian harus punya link Jadi Kalau kalian punya skill aja Tapi kalian gak punya link Mati guys Percaya deh Kalau kalian punya skill Oke kalian bisa motret Tapi kalian gak punya link Kalian gak punya teman gitu Kalian gak punya kenalan Jadi Otomatis orang gak tahu gitu Kalau kalian itu ternyata punya skill Di bidang fotografi Orang gak akan tahu Kalau kalian ternyata bisa motret gitu Jadi ya percuma aja Tapi kalau misalnya kalian punya link Tapi gak punya skill Buat apa Ya Berarti Gak usah terjun di dunia ini Kalau kalian memang punya link Tapi gak punya skill gitu Kecuali kalian punya banyak link Punya banyak duit Kemudian kalian kerjasama Sama photographer freelance Ya Mungkin bisa gitu Bagi hasil gitu kan Kalian yang punya modal Kalian yang punya alat Kalian juga punya link yang banyak Gitu kan Kemudian kalian buka Ajak photographer freelance Yang belum punya alat Atau segala macem Ajak mereka gitu Pasti mereka mau Tapi jadi Yang terpenting itu adalah Kalian bisa punya skill Satu Kalian juga harus punya link Jadi Pemasarannya itu lebih gampang Jadi orang tahu Kalau kalian punya skill Di bidang fotografi gitu Juga pengalaman Juga pengalaman Jam terbang Itu penting gitu Jadi untuk pemula Yang baru mau coba Fotografer wedding Nanti Mungkin aku bisa Buatin satu video Persiapan-persiapan Foto wedding Terus kondisi-kondisinya Dan apa-apa Yang harus disiapin Dan Hal apa yang sering terjadi Di Wedding Nanti mungkin aku Akan buatin next video ya Jadi mungkin Jadi mungkin Penjelasan Untuk Saat ini Cukup sekian Dan Ya Mudahan aja Kalian bisa Ngerti Kalian Aku ngomongnya juga jelas Kalau ada apa-apa Silahkan tanya Ini udah 20 menit guys Dan mungkin video ini Tidak aku potong Potong mungkin sedikit-sedikit ya Karena ini terlalu panjang Kayaknya Ya Aku gitu Kalau udah ngomong Asik banget Oke thank you guys Udah ngaksiin video aku Yang satu ini Jadi aku mau lanjutin video Ngedit video Runtur tadi Nanti kalian bisa lihat Studio ini seperti apa Dan besok aku harus Ngejob Oh my god Shit Alhamdulillah Job itu datang Tapi aku gak tidur ini Selamat malam